Guna memberikan ruang bagi kaum disabilitas mampu bersaing di dunia kerja. Salah satu yayasan di Buleleng Bali memberdayakan kaum disabilitas. Yayasan Kaki Kita Sukadana Buleleng ini mengajak disabilitas untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan. Mereka dilatih untuk mengolah limbah plastik, di mana mereka dilatih untuk bekerja membuat berbagai kerajinan dari limbah plastik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai cindera mata terlahir dari disabilitas ini, seperti furniture, gantungan kunci, kalung, dan berbagai souvenir. Pada workshop yang terletak di daerah Buanakerti, Desa Panji Buleleng ini, mereka tengah menggarap pesanan 12 set dengan 4 kursi dan 1 meja yang berbahan dari limbah plastik. Tidak hanya itu, yayasan yang juga berfokus pada perawatan orang tidak mampu penderita diabetes ini juga terjun dalam pembuatan kaki palsu. Hal tersebut menjadi awal mula pembentukan dari yayasan ini. Seiring berjalannya waktu, yayasan yang dibentuk generasi muda ini juga turut serta dalam menyelamatkan lingkungan dari bahaya sampah plastik. Usaha ini itu memang fokusnya pengolahan sampah plastik. Banyak orang yang mengira bahwa kita membuat usaha ini lebih fokus kepada lingkungan. Sebetulnya latar belakang pertama dalam pendirian usaha pengolahan sampah plastik ini adalah program ketiga kami. Kami di EKKS punya tiga program. Pertama, merawat luka diabetes untuk pasien tidak mampu. Kedua, membuat kaki palsu. Dan ketiga, pemberdayaan disabilitas. Nah bagaimana dong kita bisa memberdayakan disabilitas tanpa punya sebuah unit usaha. Nah akhirnya kita mendapatkan sebuah peluang dalam pengolahan sampah plastik ini. Jadi konsep kami di pengolahan sampah plastik ini adalah mengolah sampah plastik bersama disabilitas. Makanya branding kami dalam pengolahan sampah plastik ini kami beri nama dengan nama CARVA. CARVA itu artinya karya defable. Jadi yang artinya nanti maksudnya adalah karya ini dari disabilitas dan keuntungannya adalah untuk disabilitas juga. Nah 25 persen keuntungan dari pengolahan sampah plastik ini kami alokasikan untuk dua program kami. Yang pertama merawat luka diabetes dan pembuatan kaki palsu. Ada kendala nggak selama berjalan usahanya? Ya kalau kendala sudah pasti ya. Ya cuman selama ini berbagai kendala yang kami lalui syukurnya kami bisa lewati. Yang pertama jelas pasti permodalan. Nah tapi syukurnya dengan momen yang pas. Karena saat ini dunia pun melirik sampah itu sebagai sebuah masalah. Sehingga produk yang kami buat kami mulai dapat pasar. Dan penjualannya kami mulai dapat pada pasaran-pasaran yang tertentu. Sementara itu salah seorang disabilitas mengaku, meski mengalami kesulitan dalam belajar mengolah sampah plastik, kini dirinya merasa senang dan mampu layaknya orang normal. Setelah ketepungannya belajar membuahkan hasil karya yang bermula. Mampu layaknya ada jauh dari sini ke rumah. Jaraknya itu aja? Jaraknya jauh. Tapi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di sini sulit nggak mengolah plastik itu? Kalau dibilang sulit sih nggak. Kalau gampang sih nggak. Cuman yang penting kita tekuli. Kalau udah gini. Kalau kita tekul. Sesuai dengan hobi kita. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastinya. Sebelumnya beli kerjaan, emang tahu nggak ada pengolahan plastik menjadi sebuah karya? Atau nilai ekonomi seperti itu? Sebelumnya tahu nggak? Apa baru dapat di sini? Belum tahu. Baru tahu di sini aja. Yang saya tahu, yang di belelek terutama baru di sini aja. Berdiri pada awal pandemi, sejak Maret 2019 lalu, yayasan ini mampu bertahan dengan membuka peluang bagi masyarakat sekitar dan kaum disabilitas. Kini, yayasan ini telah mampu menjual hasil karyanya ke konsumen. Tidak saja di Indonesia, hasil karyanya kini telah masuk pasar internasional.